Intro Hai guys, balik lagi nih di video MichuTV Sudah lama ya MichuTV gak upload video Kali ini kami berada di kota Bandung nih Dan akan coba berbagi pengalaman menginep di hotel IP Style Bandung Grand Central Letak hotel ini berada di tengah kota Bandung Yaitu di jalan di Peneloro, kota Bandung Hotel ini adalah hotel bintang 3 Dan letaknya sangat strategis di depan lapangan gazibu Hanya 3 menit dari gedung satel loh Hotel Ibis ini gedungnya menyatu dengan hotel yang bintang 50 men ya Jadi kita harus ke lantai 3 dulu untuk menuju lobi utama hotel Ibis Karena di lantai 1 merupakan lobi utama hotel pulmen Vibesnya berbeda dengan hotel pulmen yang elegan ya Di hotel Ibis ini menawarkan konsep yang fun Dengan banyak ornamen atau gambar-gambar dan permainan warna yang cerah di dindingnya Ini dia lobi utama hotel Ibisnya Konsepnya cukup mewah ya Selain itu juga dilengkapi banyak sofa-sofa Sehingga tidak perlu khawatir jika sedang menunggu proses check-in kamar Yuk kita lihat ke kamarnya Kali ini posisi kamar kami berada di lantai 6 Kesan pertama di lorong kamar ini sangat bersih dan estetik loh guys Sekelas hotel bintang 3 ya Ini dia kamar kami nomor 612 Yuk kita coba masuk Taraaa Bagus banget ya kamarnya Uniknya disini ada satu beanbag dan bonekanya loh Yang membuat nilai lebih jika membawa anak seperti aku Tipe kamar ini adalah tipe superior room Dengan fasilitas satu double bed ukuran queen ya Di kamar ini juga dilengkapi dengan TV yang ukurannya sekitar 32 inch Dengan menggunakan TV kabel channel ya Yang khas juga di Ibis ini Yaitu lantainya diberikan aksen khusus Bentuk abstrak dengan permainan warna seperti ini Untuk di setiap sudut sandaran kasur Dilengkapi juga dengan lampu baja dan stop kontak Jadi gak perlu khawatir nih Jika ingin ngecas gadget Serta meja kecil untuk menaruh barang-barang Selain itu Di samping jendela juga terdapat sebuah sofa Yang bentuknya unik loh Ini sangat nyaman banget untuk kerbahan Sambil menikmati pemandangan di luar jendela Sayang banget nih view kamar ini Rang bagus Tapi untungnya masih terlihat gedung sate loh dari sini Untuk konsep lemari pakaiannya open seperti ini ya Dilengkapi dengan hanger baju dan lighting untuk mempercantik ruangan Untuk sandal kamar disediakan dua pasang ya Kamar ini juga dilengkapi dua cermin dengan ukuran yang sangat besar Nah yang uniknya itu Salah satu cermin ini ternyata merupakan pintu kamar mandi loh Ini dia kondisi kamar mandinya Lumayan luas dan cukup mewah sih kesannya dari kamar mandi ini Untuk shower room dan klosetnya dibuat terpisah Dengan masing-masing dilengkapi pintu Untuk bagian wastafolnya Dilengkapi dengan cermin mewah Dengan bentuk yang unik dan lighting yang cukup terang ya Untuk perlengkapan kamar mandi juga cukup lengkap nih Mulai dari dental kit, shower case, sabun batang Head dryer, dua hantuk besar dan dua hantuk kecil Meskipun kamar ini gak terlalu besar Namun karena desain interiornya yang kreatif Bisa membuat tidak berasa sempit loh Seperti pintu geser di wastafol ini Sehingga kita bisa akses kamar mandi juga dari sisi dalam kamar Untuk kulkas juga dilatakan di bawah meja wastafol kamar mandi Untuk menyimpan minuman-minumannya ya Kalau untuk fasilitas minumnya standar hotel lah ya Ada cangkir, heater, air mineral, teh, kopi, krimer dan gula Untuk harga semalam kamar tipe superior room ini Hanya 400 ribuan aja loh Jika kalian membawa anak-anak Hotel Ibis ini juga ada fasilitas proyek gondol Lokasinya berada di ujung area lobby pertama tadi Di sini anak bisa bermain beberapa pilihan mainan Seperti boneka, uno, beanbag, tenda Dan ada TV yang menampilkan film kartun loh Namun sayang sekali nih Di hotel Ibis ini belum mempunyai fasilitas kolam renang ya Meskipun di samping hotel terdapat swimming pool Yang hanya dapat diakses menghujung hotel Pullman aja Yuk kita langsung aja menuju restoran Puntek Sarapan Restoran Hotel Ibis ini cukup luas ya Ada yang di indoor maupun di outdoor ya Pilihan makanannya juga cukup lengkap Dan menurut kami juga enak loh makanannya Ada nasi putih, nasi goreng, bihun Capcai, semur terong, kentang, rendang Dan ada varian sambal dan kerupuk Dan ada juga banyak pilihan roti Mulai dari roti tawar hingga donat Ada juga beberapa banyak jenis buah Untuk minumannya ada pilihan minum tradisional Seperti bajigur atau jajayan loh Setelah kenyang sarapan Yuk kita jalan-jalan ke depan hotel Di seberang itu adalah lapangan gazibu ya Jadi kita tinggal nyeberang aja loh Kalau ingin jogging ke sana Nah setelah dari gazibu Yuk kita jalan lagi ke gedung sate dulu Trotowar depan hotelnya sangat rindang ya Jadi kita gak akan bingung untuk kepanasan Wah disini juga banyak jajanan gerobakan loh Ada buber ayam, siomai dan lainnya Kalian bisa mencoba kulineran disebelah sini ya Nah ini dia gedung sate Sebagai gedung yang ikonik kota Bandung Cukup aja jalan kaki 3 menit Dari hotel kita udah sampai loh Dan jika ingin jogging Kita bisa gunakan lapangan gazibu ini Yang letaknya di depan hotel ibis tadi Untuk area jogging trek ini Sangat bagus ya teman-teman Apalagi kalau weekend Pasti full deh Lapangan gazibu ini Selain itu Jika ingin berkeliling-keliling Menikmati kota Bandung Di depan museum geologi ini Hanya berjalan 7 menit loh Dari hotel Dan ada bus banderus juga loh Nah itu dia video dari kami Jangan lupa untuk support channel kami Dengan cara subscribe, like, komen Dan nyalakan tombol loncengnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye